Pemain asing di Liga 1 Pastinya, ini merupakan fenomena tersendiri Karena biasanya, pemain asing yang datang ke Indonesia Diharapkan bisa memberi transfer ilmu lantaran dianggap memiliki kualitas lebih baik Namun, rupanya hal itu tak berlaku di musim 2024-2025 Ada beberapa pemain asal negara yang ranking FIFA-nya lebih rendah dari timnas Indonesia Yang akan menjadi andalan klub Liga 1 pada musim depan Dan berikut adalah 5 pemain asing Liga 1 yang berasal dari negeri antah berantah Pemain asing pertama yang berasal dari negara antah berantah adalah Brandon Wilson Pada musim panas 2024, Brandon Wilson didatangkan Bali United dari klub Vietnam Hanoi FC Berposisi sebagai gelandang bertahan, Brandon Wilson merupakan pemain yang berasal dari negara Boswana Sebuah negara di daerah Afrika Selatan yang berbatasan langsung dengan Zimbabwe Peringkat Boswana di FIFA terkini adalah 145 dunia Berusia 27 tahun, Brandon bertekad membantu Bali United bersaing dalam perbutan gelar juara Liga 1 musim 2024-2025 Berikutnya, ada pemain baru tim promosi semen padang yaitu Cornelius Stewart Berposisi sebagai penyerang, pemain berusia 34 tahun itu memiliki keluarga negaraan St. Vincent and the Grenadines Sebuah negara yang terletak di Kepulauan Karibia Saat ini, St. Vincent and the Grenadines sendiri berada di ranking 174 FIFA Meski secara ranking terpaut sangat jauh dari Indonesia Namun Cornelius Stewart adalah pemain besar di negaranya Ia berstatus kapten timna sekaligus pencetak gol terbanyak Hingga membuat semen padang terpincut mendatangkannya Tito Okelo Pemain asing ketiga, yaitu Tito Okelo yang berasal dari Sudan Selatan Berusia 28 tahun, Tito Okelo didatangkan PSM Makassar untuk menambah daya dobrak serangan Sudan Selatan sendiri saat ini berada di ranking 169 FIFA Meski begitu, Tito Okelo merupakan pemain yang memiliki cap sebanyak di timna Sudan Selatan Totalnya, mencapai 23 kali dengan mencetak 5 gol Berdasarkan catatan Soccer Way, sebelum bergabung dengan PSM Tito pernah memperkuat beberapa klub seperti Paikan FC di Liga Iran hingga Kenya Police di Kenya Sudi Abdallah Di urutan keempat, ada Sudi Abdallah yang berasal dari negara Burundi Pemain pelahiran 5 Januari 2000 itu merupakan salah satu pemain asing baru yang didatangkan PSIS Semarang musim ini Berposisi sebagai penyerang, pemain berusia 24 tahun itu musim lalu bermain untuk Alitihat Misurata, tim yang berkiprah di kompetisi sepak bola Libya Sementara itu, negara Burundi merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Menempati posisi 139 di ranking FIFA, Burundi pernah melakukan uji coba dengan timnas Indonesia Dan hasilnya Indonesia bermain imbang 2-2 di lag 1 dan menang 3-1 di lag 2 Gali Freitas Dan pemain asing dari negara antah berantah kelima adalah Gali Freitas yang berasal dari Timor Leste Sama seperti Sudi Abdallah, Gali merupakan pemain asing milik PSIS Semarang Ia bahkan sudah bermain di Liga 1 sejak musim 2023-2024 lalu Meski berasal dari Timor Leste, Gali Freitas banyak menjadi pujian supporter Laskar Mahesa Jenar Musim lalu, ia tampil sebanyak 32 pertandingan dengan mencetak 11 gol dan 6 asis Posisi Timor Leste sendiri jelas jauh di bawah Indonesia dalam ranking FIFA Per 18 Juli 2024, negara tetangga itu ada di peringkat 196 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!